Hai Oke guys kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus channel Oh ya hari ini hari Rabu hari Rabu ya Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 ya senang rasanya teman-teman ya masih diberi kesempatan kesehatan kekuatan ya kepada kita semua yang bersyukur pagi ini kita dapat bertemu kembali dengan saya Sudung Sitoru channel ya terus support saya ya teman-teman ya silahkan terus support saya di channel YouTube saya ini dengan cara subscribe like dan komen dan tak lupa juga nyalakan lonceng navigation-nya ya supaya nanti adanya andai ada update-an terbaru video terbaru yang saya upload di channel saya Sudung Sitorus channel maka teman-teman langsung dapat navigation-nya dan langsung bisa nonton lain dia bisa nonton langsung baik ah terakhir tak lupa juga di-share ya teman-teman di-share ke media sosial teman-teman yang lain supaya channel itu saya makin hari makin maju dan terus berkembang dan berkembang lagi ya di hari Rabu pagi ini ya ini merupakan konten atau vlog vlog yang ke-34 34 ya vlog yang ke-34 ya pagi hari ini di Rabu pagi tanggal 5 Oktober tahun 2022 biasa ya rutinitas saya lagi on the way ya lagi pergi ngantor ya dan sedang mengendarai motor akhirnya nah ya udah motor vlog ya kan hahaha dan karakter dari channel YouTube saya Sudung Sitorus channel memang motor vlog sederhana pakai HP iya baik teman-teman ah seperti biasa ya pagi ini kalau dipantau di hari Rabu pagi tanggal 5 Oktober area perjalanan saya dari Tanjung Priuk ke Krogol masih di sekitaran pelabuhan ini ya pelabuhan Tanjung Priuk terpantau ramai tapi enggak apa ya enggak enggak mentok nah macet ya di sekitar sini karena setiap titik-titik itu ada juga titik-titik macetnya yang benar sih di sini ada juga si macet nanti menjelang ke pintu masuk pintu masuk pelabuhan itu kan Nah itu bisa macet sih Nah saat ini masih terpantau ramai tapi enggak macet enggak enggak mentok enggak mentok enggak berhenti ya ramai nih ya sebelum terlalu jauh ya seperti biasa saya mau memaparkan dulu nih memaparkan eh apa namanya peralatan-peralatan apa sih yang saya pakai untuk konten atau nge-vlog ya vlog ke-34 ini apa sih alat-alat yang saya pakai gitu lah nah baik ya yang pertama saya pakai pasti HP ya teman-teman karena karakter dari channel saya akan channel saya ini adalah motovlog sederhana pakai HP nah itu dia jadi yang saya pakai adalah HP HP Vivo V23e yang ramnya 8x128 ya Iya terus selain HP saya kedua saya pakai adalah chest strap dada nampak teman-teman chest strap dada terus yang ketiga saya pakai mic clip on mic clip on di sini saya pakai itu adalah modifikasi dari headset murah ya yang saya modif dengan cara membalutkan ya membalutkan busa atau saringan atau saringan ya atau dari yang terbuat dari spon cuci piring ya ya itu dia ada tiga alat ya HP Vivo V23e chest strap dada dan mic clip on baik jadi ada tiga alat lalu ada lagi kayak aplikasi pembantu ya kayak ya aplikasi pembantu yang pertama saya pakai namanya Open kamera ya aplikasi pembantu namanya Open kamera kedua saya pakai namanya eh apa aplikasi editing video ya editing video nantinya itu aplikasi Kakak ya oke hai 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 ini dia pintu masuk labuan ya di sini bisa titik macet seharusnya cuma pagi ini di Rabu pagi tanggal 5 Oktober terpantau nggak macet lah intinya masih sepi maka syukur ya nggak terlalu macet ya nah jadi kita bisa santai motor ya terus sekarang dari itu masuk labuan tadi kita melipir ke arah melipir pelan-pelan ke arah pernah ah altbus ya altbus Enggano Jakarta Utara nah disini agak macet kayaknya karena ya lampu merah eh iya dan akhirnya semua pada berhenti ya dan yang penghuni dari jalan-jalan menuju sini nih nganoni memang rata-rata kontainer yang panjang-panjangnya nih nah ini jatuh di depan saya nih ada kontainer kan nah dengan mudah maka jalan dengan nah tambah ngomong tanki gitu tuh banyak nah kita udah selesai pemerhasis Oke lancar lagi ya oke sekali lagi saya sampaikan kepada semua teman-teman ya kan terkhusus yang riding ya yang mengendarai motor ya pada pagi hari ini di hari Rabu pagi tanggal 5 Oktober yang mengendarai motor kemanapun kita sekarang berada ya ada tujuannya kemanapun doa dan harapan saya tetap satu ya tetap hati-hati ya teman-teman ya semuanya tetap hati-hati tetap fokus ya kan jangan rasa busuk santai aja nikmati aja perjalanan ah intinya sayangilah nyawa kita ya karena nyawa kita cuma satu ya enggak ada cadangannya iya 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 dan ingatlah ada keluarga yang kita cintai yang menanti kita di rumah ya kan ya ya baik ah dan kepada seluruh pencari nafkah khususnya ya yang alias pekerja ya dan kebetulan pekerjaannya lagi dengan motor lah bong-bong ojol ya kan semua lah yang lain ngantor dengan menggunakan motor apapun itu ya ya doa dan harap saya semoga hari ini pintu-pintu rezeki dibukakan untuk kita semua dan kita selalu sehat ya intinya selalu sehat terlindungi dan segala aktivitas kita lancar lah tidak ada masalah amin 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 baik teman-teman ini udah mulai terampau macet ya kalau kayak gini ya ini mungkin ya mungkin di depan sono ada penyebrang kereta api lamban ya hahaha di stasiun perkerjaan ada kereta api yang lamban sangat ya mungkin ya Atau memang macet ya sejadi sih hahaha iya nah ini yang kayak kayak gini nih yang menyebabkan sebenarnya faktor kebawa emosi ya karena rada-rada itu macet jadi orang tuh emosi aja gitu nah ini gawat nih jadi kita harus ya kepala dingin lah ya teman-teman ya kebawa dingin santai ya kan stekul aja tetap tenang kan nikmati aja semua perjalanan enggak usah kerasa kerusuh ya kan ini jarang saya nih kayak gini ya di sekitaran terminal tanya bro ini jarang banget nih saya ketemu benar-benar macet berhenti kayak gini ya ya saya tetap jalan lancar kan justru yang di ancor sono tuh yang agak setelah lepas Stadion Tanjung Stadion Jis ya di sini untuk yang menuju ancol intinya flavor itu biasanya macet itu titik macet ya rawan macet ya kalau disini harusnya enggak macet ya harusnya ya Hai pindah bapak lah ah penting tanik mati aja ah slow santai jangan merasa kerusuh saya ngambil akses apa nih namanya akses bos ya iya bisa motong jalur lainnya sebenarnya proponen sih hahaha daripada terjumpa macet kita iya 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 oke mantai nah disini kan iya asik jadi kita enggak apa enggak apa enggak enggak perlu menunggu di sana kan hahaha oke betul kan hahaha iya cuma disitu doang tuh yang tadi macet kayak disini lancar jaya ya iya oke teman-teman ya seperti biasa ya demi menjaga supaya apa ya durasi time kita bilang durasi time dari vlog saya terjangan terlalu panjang ya baik ah kita gas tipis-tipis ya teman-teman ya dari Stasiung Tanjungbril ini menuju ke Ancol ya ah baik Mari jika gas kan selamat menikmati selamat menikmati iya oke guys kayaknya terpantau sangat macet ya kayaknya hari ini ini saya lepas ya menuju lah mendekati ya mendekati ke ancol dan seharusnya sih macetnya gagarannya itu tuh ada perapatan atau petigaan ya yang keluar masuk kendaraan motor ya harusnya ya cuma kalau saya perhatikan dari tadi macet nih berarti logikanya memang macet lah panjang saya tengok sejauh saya melihat sih agak panjang dari sana tuh sampai ke playoffer sana tuh masih macet juga deh ya hebat hari Rabu pagi ini ya tanggal 5 Oktober pagi terpantau aktivitas kendaraan jarut di jalur periuk ke ini ya periuk lah kita bilang jalur periuk terpantau macet ya teman-teman ya udah macet beda dengan hari biasanya ya ha udah macet tambah lagi kayak ada mungkin ada pertigaan tanangan di pertigaan tetap lagi macet pastinya kan tapi intinya ya di atas semua itu teman-teman ya ah tetap stekul aja ya teman-teman ya stekul kalem aja tenang walaupun ada rusuh-rusuh pun gimana ya kan nama juga lagi macet ya kan namun bisa terbang apa kenda juga kan gitu nyikmati aja perjalanannya Nah Jakarta ini namanya juga pasti ya identiknya macet ya nawan hahaha ya Hai dan mungkin juga ini ya kayaknya udah aktivitas masyarakat udah udah membludok membludok dikarenakan ya contoh sederhananya sih kayak konser-konser pun dah udah bebas sekarang kan nah kayak bola udah boleh kayak kemarin ada kerusuhan bola itu meninggal tuh Aduh itu parah ya ya artinya semua aktivitas sekarang udah udah boleh pola udah boleh rame-rame udah boleh lah ya intinya tapi tetap harus jaga kesehatan itu teman-teman ya tetap protokol kovidnya tetap dijaga minimal masker harus ada teruslah intinya teman-teman ya memang rada-rada rame nih saya tengok tuh saya sejauh saya melihat ke arah player sana ya dengan darah rancol nih habis itu kita naik level peras yang nasil jauh saya lihat dari cover ketinggian itu memang panjang tuh antrennya Hai banyak kan setengah sih kendaraan umum pribadi ya teman-teman ya kendaraan kayak kontennya jarang bisa kontenersi penghuni ini nih kontennya 22 ya di depan saya ada dua kuning daun-dew jauh banyakan kenaraan pribadi lebih kayak memang lagi membludok nih kayaknya nih lagi rame-ramenya ya kan hahaha ya oke teman ya stekul aja teman-teman ya tetap santai aja nggak usah kerasa kerusuh aku mati aja perjalanannya enjoy kalau hati-hati waspada fokus ya fokus iya kayak gini nih ha-ha menjelip diantara-antara kendaraan motor di tengah-tengah ya hahaha sati-hati oke baik iya ini dia ha kita udah hampir mendekati ancol kita bilangnya mendekati ancol tuh sebelah kanan saya tuh itu ancol nah berarti ya apa ya tuh yang ada pakar-pakar tuh ancol seluruh kiri saya sini adalah bangga dua bangga dua square nah kita terus naik flavor ya ini ancol itu ancol kita naik flavor menuju ke itu menuju ke kota tua baik mari kita gas kan hai 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 iya oke teman nah sebelah kiri saya ini ya tuh jalur masuk ke ancol ya jalur ancol eh ancol lagi jalur kota tua tapi saya ambil lurusnya aja karena pasar ikan ya baik ya kita gas tipis-tipis terus ya melibir terus ke arah penjaringan kali ya nah nah mari kita guys kan masih hai 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 Oke guys ini dia daerah jalur jalan penjaringan tak salah ya Iya dari sini terus melipir gas terus ya gas tipis-tipis ke arah jembatan besi ya Ya jadi setelah ini kita naik lever dulu terus gas terus mentok ketemu perapatan lampu merah Terus tampil kiri ya terus lagi setelah kiri mentok ketemu lagi namanya perapatan lampu merah lagi ya flavor-flavor jembatan besi baik ah Mari kita gaskan Iya Oke guys ini dia perapatan lampu merah jembatan besi ya jembatan dua jembatan besi ternyata setelah saya jalani cuma sekitar ancol doang ya yang bisa dibilang macet ya lepas dari ancol kesininya masih normal sih nggak terlalu-terlalu macet banget ya ah terus saya minta support ya teman-teman dukung terus ya channel itu saya Sudung si terus channel ya dengan cara subscribe like dan komen tak lupa juga nyalakan lonceng navigationnya ya supaya nanti seandainya saya ada update video terbaru apa teman-teman akan mendapatkan navigationnya dan langsung dapat nonton video terbaru di channel YouTube Sudung si torus channel terakhir tak lupa juga di-share ya di-share ke media sosial teman-teman yang lain ya supaya channel saya semakin hari makin maju dan terus berkembang ya dari perawatan lampu merah jembatan besi ya jembatan dua ya kita melibatkan terus ke arah mall mall season City baik mari kita gas kan iya oke guys itu dia di depan saya tuh nah tuh ya Nah itu mall season City ya baik dari sini dari mall season City kita melipir terus gas tipis-tipis ya ke arah play over haa play over per maaf per kampus lah kampus untar ya untar atau Trisanti baik mari kita gas kan iya oke guys ini dia play over ya cover yang ya dekat-dekat kampus untar ya tempat teman-teman untar ya dan untar sebelahnya ada Trisakti ya Nah iya ini dia blabbernya dan setelah dari play over ini ya udah ketemu itu sih kantor saya sih mal teman-teman ya harusnya ada dekat ya tinggal balik arah aja sih iya baik teman-teman ya saya rasa saya sudahin dulu ya teman-teman ya saya sudahin video konten atau vlog yang ke-3-4 di hari Rabu pagi tanggal ada lubang tanggal 5 Oktober ya 5 Oktober tahun 2022 Oke teman-teman ya baik tetap semangat ya tetap semangat positif thinking ya kan hahaha ya dan doa harapan sekitar semua semoga hari ini kita dilindungi oleh Tuhan Yang Mesa dan tidak terjadi hal-hal yang jelek di depan kita dan semoga hari ini hari yang baik dan seterusnya kita hari yang baik melakukan kebaikan bersama kita umat manusia asyik hahaha oke teman-teman ya terima kasih teman-teman terkhusus kepada penonton setia saya di channel YouTube Sudung Sitor channel terima kasih banyak ya ketika terus setia menontonin video-video saya di channel YouTube saya dan terima kasih juga kepada subscriber subscriber saya ya thank you terima kasih dan di atas semua itu mohon terus support ya mohon terus support teman-teman semuanya silahkan di support dengan cara subscribe like dan komen jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya saya nanti saya ada update video terbaru maka teman-teman akan dapat nontonnya sehingga langsung dapat nonton lagi Oke teman-teman dan terakhir jangan lupa juga di-share ya di-share ke media sosial teman-teman yang lain supaya channel saya makin hari makin maju dan berkembang lagi baik teman-teman cukup sekian dan